Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Teman-teman kita bertemu kembali Setelah hari Jumat Temuan IMM PMC yang akan diselenggarakan Di Laos Yang sekarang sebenarnya sudah berlangsung Tapi pertama kesempatan ini Isu kita juga isu tunggal Yaitu terkait dengan fatwa Dari Mahkamah Internasional Dan Hukum dan Perjanjian Internasional Bapak Amri Jinangkung Dan juga Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Bapak kemudian teman-teman silahkan Lebih mendalami melalui berbagai Macam Pertanyaan Nanti bisa ditanyakan Mana-mana bagian yang mungkin adalah Off the record Tapi ini adalah sesi penelitian atau membuat kajian Secara lebih Mendalam terkait dengan Keputusan fatwa dari Mahkamah Internasional tersebut Terima kasih Pak Pertanyaan media yang saya hormati Mungkin saya akan memulai dengan Menyatakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menlo kemarin Jadi pada hari Jumat 19 Juli 2024 Mahkamah Internasional telah menyampaikan Penatapan Advisory Opinion Atau fatwa hukum Tentang tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina Fatwa hukum yang bersejarah ini memenuhi harapan besar masyarakat internasional Terhadap Mahkamah Fatwa hukum telah menunjukkan bahwa Hukum internasional Berbihak pada perjuangan bangsa Palestina Melalui fatwa hukum tersebut Mahkamah telah menegakkan Rules based international order Dengan menetapkan status ilegal Pendudukan Israel terhadap Palestina Indonesia mendukung pandangan Mahkamah Agar semua negara Dan PBB tidak mengakui situasi Yang ditimbulkan dari pendudukan Israel Yang ilegal tersebut Sejalan dengan fatwa hukum Mahkamah Indonesia mendesak Israel Untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal Di wilayah pendudukan Palestina Israel juga harus mengakhiri pembangunan pemukim ilegal Dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya Indonesia mendukung pandangan Mahkamah Bahwa Israel wajib melakukan reparasi Dalam bentuk restitusi dan kompensasi Termasuk mengembalikan tanah-tanah Yang diambil sejak 1967 Dan memperbolehkan seluruh warga Palestina Yang diusir dari rumahnya Untuk kembali Sejalan dengan fatwa hukum tersebut Indonesia mendorong Agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB Memenuhi permintaan Mahkamah Untuk mengambil tindakan yang tepat Guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina Dekan-dekan media yang saya hormati Penetapan fatwa hukum oleh Mahkamah Adalah langkah awal untuk mewujudkan Kemerdekaan Palestina yang seutuhnya Secara faktual Israel masih menjadi occupying power Di wilayah pendudukan Palestina Dan Israel masih terus melakukan pelanggaran Tangsa Palestina khususnya di Gaza Masih menjadi target serangan militer Israel Oleh karenanya Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menlu Indonesia kembali menyuruhkan Agar Israel memenuhi kewajiban Sebagai occupying power Untuk menjamin hak-hak dasar warga Palestina Yang mendiami wilayah pendudukan Sejalan dengan penetapan fatwa mahkamah Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB Untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut Dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina Sebagai catatan Dapat saya sampaikan bahwa Fatwa hukum mahkamah internasional Telah mengakomodasi atau mempertimbangkan Pandangan Indonesia Dan sebagian besar negara-negara Sebagai mana telah disampaikan Dalam written statement dan oral hearing di DNH Dalam kesempatan ini Saya juga ingin menyampaikan apresiasi Kepada para agademisi Dan praktisi hukum internasional Yang telah membantu Penyusunan pendapat hukum Indonesia Yang disampaikan ke mahkamah internasional Demikian yang dapat saya sampaikan Mungkin Pak Dirjen Asbasa bisa menambahkan Kita semua mengetahui bahwa Selama ini Israel selalu berdali Bahwa Negaranya memiliki hak Atas Tepi Barat Dan Gaza Itu argumentasinya Mereka mengatakan bahwa Atas dasar hak-hak sejarah Mereka memiliki Itu Argumentasi utama Israel Oleh karenanya mereka Merasa berhak Untuk menguasai Wilayah itu Dan bahkan Membangun Pemukiman Argumentasi tersebut Memang Dikemukakan oleh Beberapa negara Dan Yang menarik Sebetulnya Argumentasi Tersebut itu Di Indonesia pun Banyak orang berpandangan Seperti itu Ada beberapa orang Yang berpandangan Seperti itu Seolah-olah Israel memang memiliki Hak yang sah Di tepi barat Dan Gaza Sehingga Israel itu bukan Melakukan pendudukan Yang menarik Adalah disini ICJ Dalam Keputusan yang kemarin Setelah tegas Mengatakan Dia tidak mempertimbangkan Argumentasi Sejarah ini Bahwa Israel Bisa berhak Karena leluhurnya Disana ICJ Tidak mempertimbangkan Kenapa Tidak mempertimbangkan Pertama Karena Majelis Umum PBB Tidak memintanya Untuk membahas itu Dan kedua Meskipun Ada beberapa negara Dan Ada satu hakim ICJ Yang secara khusus Mengajukan Argumentasi itu Malangnya Argumentasi itu Tidak cukup Dianggap kurang memadai Dan hal ini Ditercermin Dalam keputusan tersebut Oleh karenanya Arti penting Keputusan ICJ Yang baru lalu Pertama adalah Bangsa Palestina Memiliki hak Untuk menentukan Nasibnya sendiri Dan Ini Dengan teritori Tepi barat Sungai Jordan Dan Gaza Dan Status Israel Di tepi barat Dan Gaza Adalah sebagai Occupying power Dengan demikian Kalau dia sebagai Occupying power Israel tidak pernah Memiliki Wilayah itu Dan Dia tidak pernah Memiliki hak Atas apapun juga Dan Selanjutnya ICJ berpandangan Israel telah Melakukan Aneksasi Atau pencaplokan Tanah bangsa Palestina Dengan Menggunakan Kekerasan Itu Clear Dalam Dalam Keputusannya itu Israel juga Dianggap Telah melakukan Diskriminasi Dan Semua Tindakan Israel Yang dilakukan Di Tanah pendudukan Palestina Dianggap Bertentangan Dengan hukum Internasional Dan karenanya Konsekuensinya Adalah Keberadaan Israel Di tepi barat Sungai Jordan Dan Gaza Harus Segera Diakhiri Sekian Terima kasih Melakukan Pertanyaan Kepada Kedua narasumber Kita Yang pertama Mengenai Advisory Opinion Atau fatwa hukum Sebenarnya Apa itu Jadi Advisory Opinion Atau fatwa hukum Namanya juga Advisory Advisory Adalah Keputusan Mahkamah Yang Memang Hanya Memberikan Nasihat Hukum Advisory Nasihat Hukum Itu Disampaikan Kepada Siapa Pertanyaannya Jadi Advisory Opinion Oleh Mahkamah Diberikan Kepada Mereka Yang Meminta Mahkamah Permintaan Terhadap Advisory Opinion Ini Diajukan Oleh Lembaga BBB Jadi Yang Berhak Meminta Advisory Opinion Ke Makkamah Adalah Lembaga BBB Atau Lembaga Lain Yang Memang Diberi Kewenangan Yang Meminta Advisory Opinion Ini Adalah Majlis Umum BBB Jadi Sebenarnya Nasihat Hukum Ini Diminta Oleh Majlis Umum Kepada Mahkamah Kemudian Mahkamah Mengabulkan Permintaan Nasihat Hukum Itu Dengan Memberikan Advisory Opinion Kepada Majlis Umum BBB Jadi Sekarang Kemudian Setelah Diberikan Oleh Mahkamah Kepada Majlis Umum Kemudian Terserah Kepada Majlis Umum Untuk Digunakan Dalam Eksersis Majlis Umum Ketika Membahas Isu Palestina Di Majlis Umum Jadi Prinsipnya Advisory Opinion Ini Akan Menjadi Guiding Principles Akan Menjadi Guidelines Bagi Majlis Umum Untuk Membahas Mendiskusikan Isu Palestina Di Lembaga Tersebut Apakah Advisory Opinion Mengikat Sekali lagi Nature Dari Advisory Opinion Sebagai Nasihat Memang Tidak Mengikat Tidak Mengikat Sekali lagi Dan ini Bagaimana Kemudian Pertanyaan Enforcement Atau Emblem Makanya Karena Memang Tidak Mengikat Sekarang Isunya Adalah Isu Guliran Pembahasan Di Majlis Umum Tapi Mungkin Kita Perlu Lihat Substansi Dari Keputusan Itu Sendiri Ada Beberapa Hal Yang Menegaskan Misalnya Mahkamah Menegaskan Bahwa Bahwa Mahkamah Berpendapat Bahwa Israel Melanggar Hukum Internasional Selama Ini Pendapat Banyak Negara Banyak Pihak Menyampaikan Seperti Itu Tapi Belum Ada Pendapat Yang Otoritatif Dari Lembaga Hukum Tertinggi Atau Lembaga Hukum Pengadilan Tertinggi Dari UN Dan Ini Sudah Disampaikan Jadi Meskipun Ini Advisory Dan Sebagainya Tetapi Ada Makna Ada Magnitude Dari Keputusan Advisory Ini Yang Tentunya Tentunya Akan Menjadi Referensi Menjadi Bahan Tidak Hanya Bagi Masjid Sumpah Tapi Juga Bagi Semua Negara Apalagi Di Dalam Pertusan Tersebut Mahkamah Meminta Negara-negara Untuk Tidak Mendukung Israel Dalam Melanjutkan Pelanggaran Hukumnya Kemudian Mendesak Negara-negara Untuk Mendukung Agar Israel Segera Keluar Dari Dari Palestina Jadi Pertanyaan Kemudian Apa yang Bisa kita Lakukan Indonesia Tentunya Akan Berkoordinasi Dengan Berbagai Negara Yang Sehaluan Karena Dalam Konteks Advisory Opinion Ini Mayoritas Negara-negara Berpendapat Yang Indonesia Sehingga Indonesia Akan Kita Akan Mengajak Masyarakat Internasional Untuk Secara bersama-sama Memikirkan Bagaimana Tindak lanjut Dari Makam Dari Fatah Hukum Ini Tentunya Ini Akan Kita Lakukan Antara Misalnya Di Duniok Teman-teman Duniok Menggalang Atau Berdiskusikan Teman-teman Untuk Bagaimana Masjid Umum Bisa Memfollow up Atau Memakai Advisory Ini Sebagai Guiding Principle Dalam Bahasan Isu Basinan Saya Ikan Berhenti Di Disitu Barangkali Pak Kadir Badi Jain Bisa Menambahkan Pak Amri Sudah Menjelaskan Cukup Gamblang Bahwa Advisory Opinion Ini Tidak Bersifat Mengikat Jadi Dengan Demikian Advisory Opinion Ini Tidak Menyediakan Legal Remedy Lagi Tidak Ada Upaya Hukum Lagi Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Advisory Opinion Ini Permintaan Pandangan Bukan Proses Pengadilan Untuk Menyelesaikan Suatu Sengketa Atau Negara Tidak Tapi Permintaan Organisasi Internasional Dalam Kaitan Ini Majelis Umum BPP Meminta Nasehat Minta Fatwa Hukum Kedua Apakah Ada Sanksinya Karena Tidak Mengikat No Sanktion Apakah Terhadap Keputusan Tidak Ada Karena Sudah Diambil Atas Opinion Tapi Apabila Nanti Dewan Keamanan BBB Mengambil Langkah Follow Up Resolusi Untuk Follow Up Ini Mungkin Saja Di Vito Karena Itu Tunduk Pada Aturan Dewan Keamanan Kalau Seperti Ini Pertanyaan Selanjutnya Apa Pentingnya Tadi Saya Katakan Bahwa Advisory Opinion Memiliki Arti Yang Sangat Penting Karena Memiliki Persuasif Karakter Dan Substantif Authority Yang Sangat Tinggi Kenapa Karena Advisory Opinion Ini Akan Menegaskan Situasi Normatif Yang Terjadi Di Sana Kita Tahu Bahwa Israel Selalu Mengajukan Berbagai Argumentasi Hukum Internasional Yang Cukup Kuat Tapi Keputusan Ini Justru Sebaliknya Justru Mematahkan Semua Argumentasi Israel Selama Ini Bahkan Di koran-koran Israel Sendiri Mengatakan Bahwa Keputusan Ini Goes Beyond The World's Fear Of Israel Kenapa Kenapa Seperti Ini Tadi Saya Katakan Bahwa Argumentasi Fundamental Asumsi Seolah-olah Israel Punya Hak Di Tepi Barat Dan Gaza Telah Dinyatakan Ilegal Oleh Pengadilan Terima 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 Kemudian Langkah Apa yang Akan Diambil Oleh Menlu Ratno Terkait Putusan ICG Kemarin Selanjutnya Yang kedua Apakah Israel Dengan Keputusan Ini Bisa Dibilang Sebagai Penjahat Perang Dan Apakah Dari Fatbah Hukum Yang Dikeluarkan Oleh ICG Itu Apakah Bisa Berlanjut Ke Pengadilan ICC International Crime Court Terima 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 Mungkin Saya Tidak Berpretensi Untuk Bisa Memang Menjawab Pertanyaan Ini Jadi Mohon Maaf Mungkin Sebaiknya Tanyakan Langsung Ke Beliau Mengenai ICC Yang Jelas Memang Tidak Ada ICC Sendiri ICC Sendiri Dua Proses Yang Berbeda Tapi Pertanyaannya Apakah Statement ICJ Bisa Dipakai Di ICC Mungkin Perang Kali Itu Apakah Saya Bisa Merefresh Pertanyaannya Bisa Jadi Dan ini Bisa Diterferensi Bagi Siapapun Di ICC Terutama Pada Jaksa ICC Yang Menunjukkan Bahwa Sudah Israel Melakukan Pelanggaran Di Palestina Hanya 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 Kita Bedakan Proses ICJ Ini Bukan Mengadili Israel Tapi Mengadili Beberapa Tokoh Di Israel Ini Dua hal Yang Berbeda Tapi Poinnya Yang ingin Saya Sampaikan Bisa Jadi Bisa Saja Ini Akan Menjadi Referensi Bagi Jaksa Ketika Dia Harus Memuktikan Apakah Ada Pelanggaran Hukum Oleh Israel Bukan Pihak Yang Tidurkan Di Dalam ICJ Karena Sekali Lagi Ini Mengenai Israel Bukan Mengenai Perdana Menteri Atau Menteri Pertahanan Bukan Itu Mungkin Jawaban Umumnya Pendekatan KDK Strategi DDK Dan Sebagainya Mungkin Yang harus Kita Lihat Adalah Apa Yang Hendak Kita Raih DDK Itu Sendiri Kalau Emang Nanti Akan Ada Resolusi Dan Sebagainya Maka Strateginya Juga Harus Mengikuti Tujuannya Apa Yang Kita Tempuh Tapi Yang Jelas Secara Umum Kita Akan Meminta Teman-teman Di New York Atau Indonesia Akan Kembali Berbicara Dengan Teman-teman Yang Sehaluan Untuk Mengimplementasikan Atau Untuk Meminta Agar Pandangan-pandangan Mahkamah Yang Sudah Ditapkan Tadi Bisa Direalisasikan Misalnya Bagaimana Meminta Israel Menghentikan Aneksasinya Atau Okupasinya Bagaimana Negara-negara Menghentikan Bantuan Yang selama ini Diberikan Sehingga Israel bisa Melakukan Berbagai Kegiatan-kegiatannya Saya Saya Kira Itu Yang Yang Imidiat Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Tidak Hanya Di Satu Front Tiga Saja Atau Fokus Tiga Karena Kita Bisa Berbicara Dalam Konteks Diplomasi Kita Bisa Berbicara Dengan Semua Pihak Pak Dirjen Terima kasih Langkah Langkah apa Yang perlu Dilakukan Yang Pasti Langkah Yang Perlu Dilakukan Itu Adalah Kita Harus Melihat Keputusan ICJ Yang Pada Esensinya Ada Dua Hal Pokok Meminta Masyarakat Internasional Negara Lain Maupun PBB Hal ini Majelis Semum Dan Dewan Keamanan Untuk Tidak Mengakui Ilegal Atau Situasi Ilegalnya Jadi Clear Indonesia Akan Terus Mendorong Upaya Tersebut Dan Kedua Bagaimana Mendorong PBB Dalam hal Indawan Keamanan Terutama Dan Majelis Umum Untuk Memikirkan Dan Mempertimbangkan Modalitasnya Modalitas ini Maksudnya What to do How to do And when to do Mengenai Bagaimana Supaya Israel Mundur Dari Wilayah Pendudukan Itu Tentunya Hal ini Bukan langkah Mudah Oleh Karnanya Saat ini Yang dilakukan Oleh Kementerian Luar Negeri Bersama Sama PT Rindu York Adalah Mengkaji Secara Mendalam Dengan Mengkoordinasi Dengan Semua Negara Yang terkait Untuk Menentukan Langkah-langkah Lebih lanjut Yang dapat Diambil Bersama 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 Dengan Melakukan Hal ini Ada Dua Hal Penting Yang Perlu Diperkuat Saya katakan Diperkuat Karena Selama ini Kita sudah Melakukan Yaitu Dua Hal Pertama Kita Terus Mendorong Penyelesaian Two-state Solution Karena Two-state Solution Tetap Merupakan Viable Option Buat Persoalan Masalah Palestina Dan Yang kedua Adalah Mendorong Pengakuan Terhadap Negara Palestina Saya rasa Ini Yang Paling Penting Buat Kita Semuanya Karena Kita Melihat Adanya Dikeluarkannya Advisory Opinion Semakin Menjadi Momentum Semakin Menguatkan Masyarakat Internasional Untuk Memberikan Pengakuan Kepada Negara Palestina Terima Kasih Punya Intensi Visiting Saya kira Sekali lagi Saya Di dalam Posisi Pertama Mungkin Bisa Dini Langsung Kepada Ibu Tapi Saya kira Sejauh Pengetahuan Saya Belum Atau Tidak Ada Rencana Untuk Itu Mungkin Pak Dirjen Pasaf Nanti Bisa Lebih Menegaskan Apakah Ada Rencana Itu Tapi Saya kira Belum Mengenai Mediator Selama Ini Kita Lebih Banyak Berdiplomasi Dan Tidak Berperan Langsung Sebagai Mediator Kemudian Dudukan Mereka Berdua Dalam Satu Meja Peran Kita Belum Sampai Ke sana Tapi Lebih Banyak Kepada Konteks Diplomasi Yang Secara Umum Secara Luas Maupun Secara Khusus Misalnya Ibu Menlu Menjadi Utusan Khusus Bersama Berapa Negara OKI Kepertemu Dengan Berbagai Pihak Dan Sebagainya Tapi Fungsi Mediator Sampai Saat Ini Belum Kita Lakukan Makasih Pak Dijen Oke Kemungkinan Fungsi Peran Indonesia Untuk Menjalankan Perannya Sebagai Mediator Maupun Untuk Mendamaikan Ini Merupakan Aspirasi Yang Sering Sekali Kita Dengar Dan Tentu Saja Ini Aspirasi Yang Kita Kita Lihat Bahwa Ini Satu Hal Yang Ideal Kita Lakukan Kita Selalu Ingin Sesuai Amanat Konstitusi Kita Selalu Ingin Ikut Serta Dalam Menjaga Ketertiban Dunia Itu Satu Hal Jadi Kita Pasti Selalu Berkeinginan Untuk Itu Dalam Ketan Ini Kita Juga Harus Melihat Dinamika Setiap Konflik Itu Memiliki Dinamika Masing-masing Dimana Tentunya Ada Negara-negara Tertentu Yang Memang Dalam Better Position Untuk Melakukan Peran Yang Lebih Penting Bukan Berarti Indonesia Tidak Mau Tapi Kita Juga Memperhatikan Apa Yang Perlu Terjadi Dinamika Politik Yang Terjadi Oleh Karenanya Kita Harus Secara Realistis Dan Pragmatis Untuk Melihat Peran Kita Peran Kita Yang Kita Lakukan Saat Ini Tadi 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 Sudah Pak Pak Dujuan Hapi Mengatakan Ibu Menlu Menjadi Salah Satu Special Envoy OIC Untuk Menyelesaikan Persoalan Di Gaza Ibu Menlu Melakukan Serangkaian Perjalanan Luar Negeri Untuk Menemui Menteri Menteri Luar Negeri Dari P5 Dan Banyak Negara Dan Ini Menunjukkan Peran Aktif Kita Dan Kita Selalu Mendorong Bagaimana Untuk Menghentikan Semua Tersalurkannya Tanpa Hambatan Bantuan Kemanusiaan Dan Yang Terakhir Adalah Mewujudkan Two State Solution Mengenai Kemungkinan Tentang Visiting Palestina Keinginan Untuk Berkunjung Palestina Itu Selalu Ada Sekedar Informasi Sudah Beberapa Kali Menteri Luar Negeri Indonesia Sudah Mencoba Tapi Selalu Tidak Mendapat Isit Terima Kasih Tidak Sampai 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 Terima kasih.